Iman dan Islam, kecuali nikmat itu adalah bagaimana Allah pilih kita, Allah takbirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu adalah nikmat yang paling mahal setelah nikmat Iman dan Islam. Karena kita menjadi umat terbaik bukan karena fisiknya kita. Kita menjadi umat terbaik bukan karena umur kita yang panjang. Kita menjadi umat terbaik bukan karena ibadah kita yang banyak. Tapi kita menjadi umat terbaik karena Nabi kita adalah Nabi terbaik. Kita menjadi umat yang paling mulia karena Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia. Kita menjadi umat yang pertama kali masuk surga karena Nabi kita adalah Nabi yang pertama kali masuk ke dalam surga. Kita menjadi umat yang paling disayang oleh Allah. Karena tidak ada Nabi yang paling disayang, melebihi sayangnya Allah kepada Rasulullah SAW. Surga yang luasnya Surga yang seluas Langit dan bumi Surga yang sejauh mata memandang Itu adalah surga Surga yang di dalamnya ada ratusan tingkat Surga yang di dalamnya ada 120 sok Kita sebagai umat Nabi Muhammad Umat yang paling disayang oleh Allah Mendapatkan jatah masuk surga paling besar Bayangkan dari segitu luasnya surga Kita mendapatkan jatah 2 per 3 dari surga Sementara sepertiga sisanya Allah jadikan itu Sebagai jatah untuk 124 ribu umat Justru jatah yang paling besar Allah berikan kepada kita Sebagai umat Nabi Muhammad Wa ala ala sahbihi wa sallam Ini gak mungkin kita dapatkan Kecuali karena kemuliaan Nabi Muhammad Bisa kita bayangkan Kalau seandainya kita bukan umat Nabi Muhammad Apa kemuliaan kita Apa kebanggaan kita Apa istimewanya kita Kita ini menjadi Kita menjadi khaira ummah Karena Nabi kita menjadi khairan anbiya Bi akramir ruslikumna akramal umami Alimah Muhammad bin Zad al-Busiri dalam murdahan Kita ini menjadi umat terbaik Ya cuma satu alasan Cuma karena sebab Satu faktor Ya karena Nabi kita Nabi yang paling baik Nabi yang paling mulia Nabi yang paling istimewa Sehingga kita mendapatkan bagian Daripada besar Dan agungnya Kemuliaan Rasulullah Bisa kita bayangkan Bisa kita bayangkan Kalau Kita bukan umat Rasulullah Terus kita nanti ngadep kepada Allah Apa bekalnya kita Apa modalnya kita Kecil harapan Kita masuk surga Kalau seandainya kita bukan umat Nabi Muhammad Lawang ibadahnya kita ini masih kacu Masih kocor kacir Ibadahnya kita Masih formalitas Hanya sekedar Menggugurkan kewajiban Nggak serius Sholat aja Setiap hari lima kabir Sampai sekarang Fatehah khusyuk Mbak pernah gitu Jangan mulai awal Sampai akhir Takbir sampai Salah Fatehah Tak bisa khusyuk Berat kita Kadang-kadang sampai sekarang Berkali-kali bertahun-tahun Kita sholat Kadang-kadang Masih aja lupa kita Tadi imamnya baca apa Waktu baca Setelah Fatehah Surat apa tadi yang dibaca Lupa Kadang-kadang kita Puasa yang hanya kita kejar Hanya lapar aja Hanya haus aja Perut kosong Perut lapar Kerongkongan Kering Haus Tapi Lisan kenyang Rasanya orang Mata kenyang Telinga Kenyang Begitu juga Dengan ibadah-ibadah Kita yang lain Kalau seandainya Kita bukan umat Nabi Muhammad Gimana gambaran kita Nasib kita Nanti ada di akhir Untung Kita ini Menjadi umat Nabi Muhammad Karena Begitu banyaknya Dosa yang kita punya Sekalipun dosa Kita Menumpuh Menggunung Sekalipun Ibadah kita Masih kacu Kosar kacir Sampai sekarang Untung Kita punya umat Kita menjadi umat Nabi Muhammad Kita punya Rasulullah Besarnya Harapan kita Untuk masuk Ke dalam surga Berkat Rasulullah Sebesar kemuliaan Rasulullah Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Bukan umat Nabi Muhammad Nanti di akhirat Mau minta tolong Bapak siapa Kalau seandainya Kita bukan umat Rasulullah Ketika semua Nabi bilang Nafsi-nafsi Hanya Rasulullah Yang bilang Ketika semua Nabi hanya bilang Nafsi-nafsi Hanya Rasulullah Yang bilang Umat Ketika semua Nabi bilang Nafsi-nafsi Hanya Rasulullah Nabi Muhammad Yang mengatakan Ya Rab Sallim Ketika semua Nabi hanya bilang Urusanmu Urusanmu Wahi umatku Aku sendiri punya Urusan Sama Allah Sallam Hanya Rasulullah Mengatakan Aku yang punya Syafaat Ya Rab Sallim Ya Allah selamatkan Selamatkan umatku Hanya Rasulullah Yang peduli Kepada umatnya Umati Ya Rab Wahi Tuhanku Umatku Untung kita Di umat Nabi Muhammad Karena Keistimewaan Seperti inilah Sampai Nabi Musa Itu kepingin Rela Turun dari jabatan Sebagai Nabi Untuk menjadi Umat Nabi Muhammad Kalau bukan Karena istimewa Istimewanya Umat Nabi Muhammad Nggak mungkin Nabi Musa Itu kesem-sem Nggak mungkin Nabi Musa Itu rela Turun dari jabatan Menjadi Nabi Hanya untuk menjadi Seorang umat Tapi karena Begitu agung Begitu mulia Begitu istimewa Allah perlakukan Kita sebagai Umat Nabi Muhammad Berkat Nabi Muhammad Maka Nabi Musa Pun rela Berharap Merengik-rengek Berkali-kali Itu Nabi Musa Memohon Kepada Allah Untuk turun jabatan Nggak jadi Nabi Cukup Ya Allah Jadikan saya Sebagai umat Nabi Muhammad Ditolak Berkali-kali Minta Nabi Musa Ditolak Kita sekali Minta Nggak pernah Terdekasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kan pilihan Pilihan Nikmat Menjadi umat Nabi Muhammad Adakah nikmat Seperti ini Kita kufuri Adakah nikmat Seperti ini Kita lupakan Adakah nikmat Sebesar ini Kita sepilihkan Kita anggap kecil Ini setelah Nikmat Nabi Muhammad Dan Islam Menjadi Nikmat Yang paling Agung Nikmat Yang paling Mahal Yang Allah Berikan Kepada Kita Karena itu Nggak ada Alasan Kalau kita Kenal Siapa Kita Kalau kita Kenal Siapa Rasulullah Betapa Butuhnya Kita Siapa Rasulullah Siapa Rasulullah Buat orang Sekelas kita Itu adalah Kebutuhan pokok Untuk selamat Dari neraka Kebutuhan pokok Bukan Solatnya kita Yang jadi Kendaraan pokok Buat kita Untuk masuk Surga Bukan puasanya Kita Zakatnya Kita Haji Belum tentu Takbir haji Kapan haji Belum tentu Mabrur Bukan itu Yang menjadi Kendaraan utama Buat kita Untuk selamat Dari neraka Masuk Surga Gak ada Modal utama Kebutuhan pokok Kebutuhan mendasar Kebutuhan primer Buat kita Untuk selamat Dari neraka Pantes Masuk Surga Adalah ikatan batin Ikatan emosional Antara kita Dengan Rasulullah Itu yang menjadi Kebutuhan utama Lain Kalau para awliya Orang-orang soleh Orang-orang soleh Bukan hanya cinta Kepada Muhammad Menjadi Kendaraan utama Kebutuhan pokok mereka Tapi ibadahnya Mereka layak Untuk diandalikan Layak Untuk dibanggakan Layak Untuk ditawarkan Kepada Allah Ya Allah Aku pantas Masuk surga Ya Allah Kuasaku begini Aku layak Untuk masuk Dalam surga Dan seterusnya Kalau kita Kalau sudah Nggak punya Ikatan emosional Antara kita Dengan Nabi Muhammad Habis Habis Kalau seandainya Kita bukan umat Nabi Muhammad Tamat Riwayatnya Atau kita menjadi Umat Nabi Muhammad Tapi nggak ada Ikatan batin Dengan Rasulullah Habis Nasibnya kita Mati mereka Selesai Itu nasibnya kita Mati Meraka Udah Modal utama Buat kita Untuk Bisa selamat Nanti di akhirat Adalah cinta Ikatan Ikatan Negitimasi Butuh keabsahan Butuh tempel Butuh cat Apakah iya Kita ini Umat yang diakui Sebagai umat Nabi Muhammad Oleh Nabi Muhammad Maka tolak ukur Keabsahan Dari kecintaan kita Kepada Rasulullah Adalah Seberapa dalam Cinta kita Kepada Rasulullah Itu adalah Kukuran Seberapa Potensinya Kita Iman kita Atau cinta kita Kepada Rasulullah Diakui oleh Rasulullah Seberapa Potensinya Kita Mengaku Sebagai umat Nabi Muhammad Rasulullah Pun juga Mengakui kita Sebagai umat Nabi Muhammad Tergantung Bagaimana Dalamnya Cinta kita Rindu kita Pembelaan kita Kepada Rasulullah Sallam Aleyhi wa'ala Dih Wa sahbihi Wa sallam Beruntung Sekali lagi Buhan kita Yang ditakdir Oleh Allah Yang dimampukan Oleh Allah Yang dilisakan Oleh Allah Kita seneng Dengan hari lahir Nabi Muhammad Beruntung Kalau ada orang Tidak seneng Sama lahirnya Nabi Muhammad Dalam artian Tidak seneng Bukan benci Insya Allah Tidak ada Umat Nabi Muhammad Benci sama hari lahir Rasulullah Tidak ada Cuman biasa Biasa saja Sama hari lahir Rasulullah Itu banyak Pokok tanggal abang Berangkat ke sendang biru Pulang Capek Istirahat Tidak ada Ini malam Malam kelahiran Nabi Muhammad Ayo Ini malam 12 ribu awal Masjid mana Masjid mana Majelis mana Yang ada Solawat Memperingati Hari kelahiran Malam kelahiran Rasulullah Dateng Coba tengok Saudara-saudara kita Kadang-kadang Malam 12 ribu awal Apa yang mereka lakukan Pagi hari 12 ribu awal Apa yang mereka Lakukan Tidak ada Tidak ada Kita alhamdulillah Kita alhamdulillah Ditakdir oleh Allah Bisa senang Bisa ingat Bisa bunga hati Akan kelahiran Rasulullah Berarti kita Dipilihan Di atas pilihan Menjadi umat Nabi Muhammad Pilihan Allah Tapi tidak semua umat Nabi Muhammad Ingat sama Nabi Muhammad Tidak semua umat Nabi Muhammad Bisa cinta Dengan Rasulullah Dengan wujud Senang akan Hari lahirnya Rasulullah Malam kelahiran Rasulullah Alhamdulillah Keuntungan Di atas keuntungan Kapan kita beruntung Menjadi umat Nabi Muhammad Lebih beruntung lagi Ketika kita bisa Dimampukan oleh Allah Disanggupkan oleh Allah Untuk bisa Membuktikan Bahwa kita ini Butuh sama Rasulullah Bahwa kita cinta Sama Rasulullah Dengan apa? Kita senang dengan Malam kelahiran Rasulullah Gimana gak senang Kita dengan Lahirnya Rasulullah Lahirnya anak kita Kita sebenang kok Gak bisa dibendung Cinta ini dalam hati Anak kita Belum tentu Nabi Muhammad Belum tentu Belum tentu Nyari kita Nanti di akhirat Kita senang Kapan dia lahir Sementara Rasulullah Inna ma'ana rahmatul muhda Aku ini adalah Rahmat Allah Yang Allah hadiahkan Secara khusus Secara spesial Kepada kalian Wahai umat Jelas jadi rahmat Dan aku adalah orang yang Pertama kali berhak Itu heran Ya Rasulullah Tidak engkau sisakan Satu saja umatmu Untuk aku siksa Dalam neraka Neraka itu sampai keheranan KB di syafaat Semua ditolong Sama Rasulullah Tidak ada sisa Satupun Tidak ada Aku tidak rindu Aku tidak rela Aku tidak puas Masuk ke dalam surga Kecuali semua Dari umatmu Masuk surga Bersama aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak kita lahir Belum tentu Jadi rahmat Belum tentu Masih syafaat Belum tentu Nyari kita Nanti di akhirat Senangnya setengah mati Kapan anak kita lahir Bagaimana mungkin Hati ini memungkiri Untuk bisa senang Berpaling Untuk bisa bunga hati Atas kelahiran Rasulullah Yang nyari kita Nanti di akhirat Yang masih syafaat Kepada kita Nanti di akhirat Yang dirahmat Dari Allah Buat kita dunia Sampai akhirat Naif sekali Kalau ada anaknya lahir Dia senang Rasulullah lahir Biasa saja Naif sekali Dan bodoh sekali Buat seseorang Yang aku cinta Sama Nabi Muhammad Tapi tidak Ingat Sama hari lahir Nabi Muhammad Malah dia ingat Hari lahir anaknya Anaknya di ulang tahun Rasulullah Biasa saja Naif dan bodoh Sekali orang seperti ini Dia mengaku Umat Nabi Muhammad Maka aku cinta Kepada Nabi Muhammad Menjalankan Sunnah Nabi Muhammad Butuh kepada syafaat Nabi Muhammad Tapi ternyata dia Tidak ingat Dan biasa Biasa saja Perasaan dia Terhadap Malam kelahiran Rasulullah Tidak bisa Dibendung Cinta ini Dalam hati Maaf Orang buta Sebuta-butanya Orang buta Tidak bisa Mengingkari Akan terangnya Matahari Anda boleh Tanya kepada Maaf Orang buta Yang hidup Dalam Kegelapan Coba tanya Apakah anda Mengingkari Adanya matahari Wujudnya matahari Terangnya matahari Panasnya matahari Manfaatnya matahari Enggak Saya tidak bisa Memandang matahari Tapi saya tidak Memungkiri Akan terang Manfaat Panas Daripada matahari Begitulah Seharusnya kita Walaupun kita Tidak pernah Memandang Rasulullah Hati ini Tidak bisa Berpaling Dan memungkiri Akan manfaat Akan terangnya Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wa'ala adil Sallallahu alaihi Kalau ada Di antara kita Yang mengingkari Akan kemuliaan Rasulullah Itu orang Lebih buta Karena dia punya Batin buta Daripada orang Yang buta matanya Orang yang buta Mata Tidak mengingkari Terangnya matahari Panasnya matahari Manfaatnya matahari Kalau ada orang Mengingkari Akan kemuliaan Rasulullah Itu lebih parah Kenapa Batinnya Udah buta Berarti Sekian banyak Orang iman Kepada Rasulullah Walaupun tidak pernah Mandang wajah Rasulullah Bagaimana mungkin Ada sekelompok orang Yang mengaku Sebagai umat Nabi Muhammad Yang mengaku Paling menghidupkan Sunnah Nabi Muhammad Mengingkari Akan kemuliaan Rasulullah Sallallahu alaihi Kita kalau masuk Ramadhan Ngarep Ketemu Laylatul Goddard Saya mau tanya Kalau tidak ada Laylatul Maulid Apakah ada Laylatul Goddard Yang kita harap-harapkan Setiap masjid Ngadakan peringatan Nuzulul Qur'an 17 Ramadhan Nga masjid Nga musholah Ngadakan peringatan Nuzulul Qur'an 17 Ramadhan Kalau tidak ada Laylatul Maulid Mau turun kepada siapa Itu Al-Quran Coba Setelah 30 hari Sempurna kita Berpuasa Kemudian Kita berlebaran Seneng hati kita Nga ada lebaran Kalau nga ada Laylatul Maulid Nga ada Idul Fitri Nga ada Idul Atha Nga ada hari besar Di dalam Islam Kecuali diawali Dan didahului Oleh malam Yang paling membahagiakan Buat umat Dan Muhammad Yaitu Laylatul Maulid Malam kelahiran Rasulullah Memang Memang Hari raya Di dalam Islam Cuman dua Idul Fitri Dan Idul Atha Cuman ketahui Tidak ada Idul Fitri Tidak ada Idul Atha Tidak ada hari besar Apapun dalam Islam Kalau tidak ada Malam kelahiran Rasulullah Tidak akan ada Kemuliaan Tidak akan ada kemuliaan Apapun dalam Islam Kecuali Kemuliaan itu Selalu terhubung Selalu termisbat Kepada kemuliaan Rasulullah S.A.W. Tidak bisa dipendung Hati ini Itu cinta Itu yang menjadi masalah Buat kamu Itu yang menjadi problem Buat kamu Tidak bermawlit Tidak wajib Tapi senang Sama lahirnya Nabi Muhammad Adalah kewajiban Buat kita Hati-hati Tidak maulitan Tidak apa-apa Teknis saja Setiap Bulan maulit Dimana-mana Dia ada kan peringatan Kelahiran Itu teknis Sebagai wujud Wujud Bentuk ekspresi Akan senangnya kita Suka citanya kita Akan kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Teknis Nabi Muhammad Bersyukur dengan apa Puasa Di hari saya Tunggok Silahkan Nabi Muhammad Aja senang kok Dengan hari lahirnya Kenapa kita gak senang Diceritakan dalam Fatawanya Al-Imam Suhugi Dalam kitab Al-Hawwi Bahwa Allah S.W.T. Pada hari Hari dimana Rasulullah lahir Pada saat itu Allah menciptakan Tujuh gunung Yang Allah tempatkan Di atas Tujuh lapis langit Tujuh gunung Di atas Tujuh lapis Langit Kemudian Gunung Tujuh gunung Yang memenuhi Luasnya Tujuh lapis langit Allah ciptakan juga Para malaikat Yang memenuhi Tujuh gunung Yang berada Lokasinya Di atas Tujuh lapis Langit Banyak malaikat Gak ada yang tahu Berapa jumlahnya malaikat Kecuali Allah Gak ada yang tahu Berapa jumlahnya malaikat Yang Allah ciptakan saat itu Kecuali Allah S.W.T. Apa tugasnya mereka Tugasnya mereka adalah Selalu Kemudian Rasulullah Berkata kepada Pamannya Selina Abbas Bin Abdul Muttalib R.A. Wahai pamanku Ketahuilah Allah berikan Hadiah Pahala Para malaikat Yang selalu Mengesah-esahkan Allah Yang selalu Mujamuji Allah Kepada mereka Yang ketika Mendengar Namaku Mereka selalu Berosolawat Kepada Itu para malaikat Yang memenuhi Tujuh gunung Di atas Tujuh lapis langit Semua Pahalanya Allah berikan Kepada satu orang Yang Kapan dia Denger namaku Dia nyambut Dengan sholawat Kepada S.W.T. Para malaikat Yang kumpul Sekarang Mulai dari Hari kelahiran Rasulullah 15 abad silam Sampai Sekarang Sampai Kiamat Pahala mereka Semuanya Kami beruntung Untuk kita Kapan kita Denger Nama-nama Otomatis Selisat ini Nyambut Dengan sholawat Dan haturan Sebaik-baik Salam Kepada Rasulullah S.W.T. Wala'aduh Sohid Kalau itu Nggak maulitan Nggak masalah Tapi kalau Hati kamu Biasa-biasa Saja dengan Hari kelahiran Rasulullah Itu yang menjadi Masalah Nggak maulitan Nggak wajib Tapi Wajib Buat kita Untuk Berbahagiakan Kelahiran Rasulullah S.W.T. Kita Kapan Dulu Montrak rumah Misalnya Sebagai contoh Montrak rumah Sampai Nabung 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 Bisa Bisa beli rumah Berbahagiakan Imat tersebut Kita Adakan Syukuran Senang Tapi Sesuai dengan Syariat Senang Tapi Isinya Ibadah Langsung Untuk Rahmat Sekelas Sekelas Rasulullah Kita Biasa Biasa Saja Malah Secara Jelas Sohabat Abdullah Ibn Abbas Rasulullah 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 Bifadlillah Al-Quran Apa Wabirahmati Rahmatnya Allah Ini maksud Adalah Rasulullah Rasulullah Fabidhalika Maka Karena Sebab Keduanya Fadlullah Warahmatull Karena Sebab Al-Quran Dan Juga Rasulullah Berbahagialah Kita Dari sekian Banyak Kitab Suci Yang Pada Allah Turunkin Di Muka Al-Quran Menjadi Kitab Penyempurna Senang Kenapa Kamu Menjadi Ahlul Quran Taurat Itu Kalah Sempurna Dengan Al-Quran Kamu Menjadi Ahlul Quran Zabur Injil Kalah Sempurna Dengan Al-Quran Beruntung Kamu Sebagai Ahlul Quran Wabirahmati Karena Sebab Rasulullah Senanglah Kamu Menjadi Umat Nabi Muhammad Maka Berbahagialah Apa Alasan Kita Untuk Tidak Sama Sama Alasan Buat Kita Untuk Biasa Saja Dengan Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Wa Ala Nabi Muhammad Hebatnya Hari Kelahiran Nabi Muhammad Senangnya Kita Menjadi Umat Nabi Muhammad Itu Kita Peringat Bukan Hanya Orada Awal Sepanjang Tahun Di Malang Mulai Merem Sampai Melek Mulai Melek Sampai Merem Maulitan Mana Mana Gak Ada Lebaran Setiap Hari Peringatan Surah Setiap Hari Tidak Ada Peringatan Nuzul Quran Setiap Hari Tidak 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 Senangnya Kita Menjadi Umat Muhammad Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Setiap Hari Di Malang Tok Mulai Merem Sampai Melek Mulai Merem Ada Tidak Subuh Ada Majlis Tidak Pagi Ada Majlis Tidak Tidak Malam Ada Majlis Tidak 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 Semuanya Karena Hadikuna Muhammad Semuanya Karena Rasulullah Tidak 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 Kita gak ngerti iman. Kalau bukan karena Rasulullah SAW. Saya heran. Cuman heran saja. Kalau ada orang biasa-biasa saja. Sama hari lahir Nabi Muhammad SAW. Itu heran saya. Memang. Memang kita tidak boleh melebih-lebihkan kemuliaan Rasulullah. Tapi ingat. Kita gak boleh murang-murangi kemuliaan Rasulullah SAW. Memang. Rasulullah itu adalah abdu Allah wa Rasulullah. Hambanya Allah. Tapi bukan sembarang hamba. Nabinya Allah. Tapi bukan sembarang Nabi. Utusan Allah. Tapi bukan sembarang utusan. Itu adalah kenyataan. Semua literatur ulama. Mereka berpendapat termasuk kesempurnaan iman kita kepada Rasulullah. Termasuk keabsahan keimanan kita kepada Rasulullah. Kita harus mengakui bahwa Rasulullah kemuliaannya di atas segala kemuliaan. Harus. Mau dibandingkan sama siapa? Nabi Sulaiman itu menjadi nabi yang dipaksa kaya oleh Allah. Tapi Rasulullah ditawari terlebih dahulu oleh Allah. Sekali waktu Jibril sama Rituan. Malaikat Jibril dan Malaikat Rituan alaih masalah datang kepada Rasulullah. Kemudian setelah mengucapkan salam mereka berdua kepada Rasulullah. Rasulullah tanya. Jibril siapa di sebelah kamu? Ini ya Rasul. Ini Malaikat Rituan penjaga surga. Apa perlunya Jibril? Rituan sampaikan hajatnya kamu ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah. Kata Malaikat Rituan. Aku datang kepada anda membawa nampan. Nampan ini isinya adalah kunci-kunci dunia. Maksudnya gimana Rituan? Kalau engkau ingin menjadi nabi yang kaya-nya lebih kaya daripada Sulaiman sekarang waktunya. Setelah musyawarah dengan Jibril. Maka Rasulullah menolak. Alias beliau lebih mengementingkan urusan akhir daripada urusan dunia. Beliau lebih riba menjadi nabi yang sederhana daripada nabi yang berstatus sebagai raja. Kaya raya. Lebih riba, lebih puas, lebih rela, lebih sunyi Rasulullah untuk menjadi nabi yang sederhana. Nabi Sulaiman dipaksa untuk menjadi nabi yang kaya. Nggak pernah ditawari dulu. Kalau Rasulullah. Terserah engkau wa himam. Rida'nya Allah. Apa kata rida'nya Nabi Muhammad? Sukanya Allah. Apa kata sukanya Nabi Muhammad? Apa yang menjadi kepuasan Allah? Tergantung bagaimana puasnya Rasulullah. Tidak ada wasilah, perantara, jembatan yang bisa secepat kira menghubungkan kita dengan Allah. Kecuali bagaimana kita membuat Rasulullah rida' kepada kita. Kalau Rasulullah rida' kepada kita. Saya mau tanya. Kalau ada orang mengatakan kepada kita. Nabi Muhammad itu sama seperti kita. Saya mau tanya. Yang ngomong ini pernah ketemu Jibril sama Ridwan? Pernah ditawani sama Allah. Ridwan, malekat Ridwan datang kepada dia. Mau jadi orang kaya. Kok ngomong Rasulullah sama seperti kita? Sama dari mana? Jempolin tak sih. Kalau kamu mengatakan sama. Kenapa kamu mengikuti Rasulullah? Kalau kamu mengatakan sama. Coba kamu kenali Allah tanpa Rasulullah. Kalau kamu mengatakan sama. Kenapa kamu berharap syafaat pertolongan Rasulullah? Kalau ada orang kafir. Menghinakan Rasulullah. Kita harus marah. Tapi itu masih wajar. Namanya orang kafir. Tapi kalau ada umat muslim. Merendahkan kemuliaan Rasulullah. Lebih bejat, lebih baju. Lebih fatal. Kenapa? Lah katanya iman sama Rasulullah. Kok nyaman-nyaman Rasulullah dengan dirinya? Letak kemuliaan kita sebagai umat Rasulullah. Bukan ketika kita mengatakan. Rasulullah sama seperti kita. Kita sama seperti Rasulullah. Bukan. Justru letak kemuliaan kita adalah ketika kita mengatakan. Beda kelas. Beda level antara saya sama Rasulullah. Kalau saya ingin menjadi mulia. Saya harus menaladani Rasulullah. Ini letak kemuliaan seorang umat. Bukan Nabi Muhammad sama seperti kita. Itu letak kemuliaannya kamu. Jatuh nilainya kamu dunia akhirat. Jatuh nilainya kamu dunia akhirat. Nabi Yusuf alaihissalam. Itu baru separuh ketampanan Rasulullah. Gimana gantengnya Rasulullah? Sehingga para ulama mengatakan. Kalau seandainya. Zulaikho dan teman-teman perempuannya. Yang ketika dipamerkan. Ditampilkan Nabi Yusuf alaihissalam. Di hadapan mereka. Mereka ngiris-ngiris tangan. Gak kerasa. Terhipnotis akan ditampan Rasulullah. Mereka hidup di zaman Rasulullah. Mereka ngiris-ngiris hati dan jantung. Mereka gak kerasa. Bukan saya yang bilang. Ulama. Pertanyaannya sekarang. Kenapa? Perempuan-perempuan yang hidup di zaman Rasulullah. Kok gak ada yang kiris-ngiris jantung? Kenapa? Karena. Allah berikan kepada Rasulullah al-Jalal. Kesempurnaan karisma. Kesempurnaan wibawa. Kalau Nabi Yusuf tampan. Tapi masih sempat diperbudak. Kalau Nabi Yusuf tampan. Masih sempat digoda. Kalau Nabi Yusuf tampan. Masih sempat dipamer-pamerkan sama Zulaikho. Tapi kalau Rasulullah. Bukan hanya tampan. Tapi karisma. Berwibawa. Sehingga jangan lagi yang perempuan. Berani mandang langsung wajah Rasulullah. Yang laki. Kalau sudah dihadapan Rasulullah. Kutu. Diklu. Sampai mereka. Dianggap patung sama burung. Hingga kutu burung dengan tenangnya. Jangan lagi. Perempuan. Yang laki. Yang laki gak punya mental. Untuk mandang langsung wajah Rasulullah. Yang kafir. Yang bosuh. Kepada Rasulullah. Tidak berani. Duel. Berhadapan langsung dengan Rasulullah. Mereka melemahkan dakwah Rasulullah. Dengan mereka mengincar. Sahabat-sahabat Rasulullah. Pernah. Kita mendengar. Kafir Guresh. Menyerang Rasulullah. Secara berhadapan. Tak berani. Yang ada. Mereka pakai siasat. Dinteni turuni. Ditunggu tidurnya Rasulullah. Baru mereka niat membunuh Rasulullah. Berapa kali kita dengar. Para. Kafir Guresh. Menyerang Rasulullah. Berniat buruk kepada Rasulullah. Tapi selalu menyerang dari. Belakang. Orang-orang kafir. Kapan. Perang sama Rasulullah. Mereka gak berani langsung. Berhadapan dengan Rasulullah. Mereka kapan perang. Menghadapi Rasulullah. Bukan nyari. Dimana Rasulullah. Bukan. Mereka nyari. Dimana Abu Bakar. Dimana Umar. Dimana Uthman. Dimana Ali. Ini kalau mati. Lemah dakwahnya. Muhammad. Mereka berpikir seperti itu. Gak berani langsung. Berhadapan dengan Rasulullah. Kok yang perempuan. Niat buruk. Kepada Rasulullah. Eh ada orang-orang sekarang. Ganteng. Gaspiro. Ngomong. Nabi Muhammad sama seperti kita. Ganteng. Gaspiro. Sugih. Gaspiro. Ngomong. Nabi Muhammad sama seperti kita. Insya Allah sama saya. Masih gak dengan saya. Kok ngomong. Nabi Muhammad sama seperti saya. Kamu jatuh dengan ucapan itu. Bukan kamu mulia dengan ucapan itu. Kita ini beda kelas. Beda lah yang sama Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Bukan sama Rasulullah dengan kita. Abu Jahal. Abu Lahab itu. Enggak beriman kepada Rasulullah. Kenapa? Karena yang mereka pandang sifat manusiawinya Rasulullah. Mereka tidak mau. Enggak. Enggak sudi. Enggak berkenan. Untuk memandang keistimewaan Rasulullah. Begitu kejinya. Begitu kejamnya. Ucapan Abu Jahal. Terhadap Rasulullah. Sampai-sampai ucapan mereka. Allah abadikin dalam Al-Quran. Malih hadar Rasul. Ya kulu ta'amu yam syifil aswak. Masa putusan Allah seperti ini. Makan minum sama seperti kita. Tidur sama seperti kita. Keluar masuk pasar sama seperti kita. Menikah kawin sama seperti kita. Mereka memandang sifat manusiawi. Sifat basyariahnya Rasulullah. Padahal mereka tidak memungkiri akan sifat Al-Aminnya Rasulullah. Mereka tidak memungkiri ahlak daripada Rasulullah. Tapi karena mereka tertutup hatinya untuk beriman kepada Rasulullah. Gara-gara mereka memandang sifat manusiawi Rasulullah. Maka mereka terhalang daripada nur hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa beriman. Percaya, yakin kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Eh ada umat Nabi Muhammad. Bukan Abu Jahal. Bukan ulaha. Umat Nabi Muhammad. Yang mereka pandang sifat manusiawinya Rasulullah. Kamu ini jadi umatnya siapa? Kamu punya kebanggaan apa? Kalau bukan karena kebanggaan Rasulullah. Hati-hati. Jangan mengaku-ngaku kata Limah Muhammadin Zed al-Muziri dalam kudahnya. Jangan kita mengaku-ngaku seperti kaum Nasrani terhadap Nabi Isa. Dianggup sebagai anak Tuhan. Kita enggak. Hukumi, nisbatkan, sifatkan kepada Rasulullah. Segala bentuk ujian. Itu adalah ujian yang layak dan pantas. Untuk melekat kepada Rasulullah SAW. Tidak ada batas kemuliaan Rasulullah. Kecuali cukup. Rasulullah bukan anak Tuhan. Itu batasnya kita. Pokoknya kita tidak meyakini Rasulullah sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Selesai. Bebas kita mau memuji Rasulullah dengan apapun. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsyi dalam sifat duran. Itu butuh 13 fasal. Baru ditutup dengan doa. Setelah ditulis satu persatu. Kemuliaan-kemuliaan sifat Rasulullah. Baru di fasal ke-13. Beliau mengatakan. Seperti kita kapan haus minum air laut. Tambah haus yang ada. Butuh 13 fasal. Sampai di pedat-pedat kita kalau baca maulit. Saking suini moco maulit sindut duran. Butuh 13 fasal. Untuk akhirnya. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsyi. Angkat tangan. Betul-betul tersifat di Rasulullah. Mimahasinilah lah. Sampai-sampai. Kertas ini rasanya sempit. Tidak cukup untuk melukis. Semua secara sempurna akan kemuliaan Rasulullah. Butuh 13 fasal. Baru cukup sampai disini doa. Ya apa sih? Sama dari mana Rasulullah dengan kita? Saya mau tanya. Bayi yang mana? Yang lahirnya? Bayi yang mana? Yang lahirnya tujuh lapis langit terang seperti siang. Kok ngomong Nabi Muhammad sama seperti saya? Bayi yang mana? Yang kapan lahir? Langsung bercelak. Tali puser langsung terpotong. Terhitan dengan sendirinya. Tidak ada perempuan satupun yang pernah melihat. Tauratu Rasulullah SAW. Ngomong Nabi Muhammad sama seperti kita. Kamu lahirnya gimana? Keluar cahaya. Terang seperti siang. Bayi yang mana? Yang kapan lahir? Kapan mengandung ibunya? La tashku minhu ala man wala ilala. Tidak ada sakit sama sekali. Sembilan bulan, sepuluh hari sampai sempurna. Proses kelahiran Rasulullah. Tidak ada sama sekali. Karena itu sahabat Hassan bin Thabit mengatakan. Wah Hassan min kalam tali din. Nisa'u. Yang lebih mulia dari umumnya Rasulullah. Tidak seorang pun ibu pernah mengandung dan melahirkannya. Itu bukan ujian yang berlebihan terhadap Rasulullah. Khulikta mbaran min kulli aibin. Ka'anak akut khulikta kamatasyahu. Engkau terlahir dalam keadaan terbebas. Dalam segala aib. Tercipta. Terbebas dari segala aib dan celak. Seolah-olah engkau tercipta. Menurut kehendakmu sendiri ya Rasulullah. Ganteng luar biasa. Keringetnya harum. Coba kalau kita dikasih pilihan. Mau lahir sendiri. Menurut kehendak kita sendiri atau kehendaknya. Pasti kita ambil kehendak saya sendiri ya Allah. Nunggu badeng-guaneng temen. Keringetnya yang wangi. Puli mulus kulitnya kita. Pasti begitu kita. Tapi kan kita gak dikasih pilihan oleh Allah. Tama. Rasulullah tidak dikasih pilihan oleh Allah. Untuk terlahir sesuai dengan kehendak Rasulullah sendiri. Cuman ka'anak. Seolah-olah. Jangan kemudian ini berlebihan. Hassan bin Thabit itu orang yang mandang langsung wajah Rasulullah. Kamu katakan berlebihan. Sesat. Kalau Hassan bin Thabit kesat. Wes gak usah ngaji. Nero kok gini. Wes jelas. Sahabat Nabi masuk nera kok. Kita mau ngaji. Ini orang yang mandang langsung wajah Rasulullah. Ka'anak. Nanti anda coba belajar toko Youtube. Belajar toko terjumahan. Ka'anak itu apa? Seolah-olah. Pengandean. Perumpamaan. Seolah-olah Rasulullah tercipta sesuai dengan kehendak beliau pribadi. Tapi tetap hagi gotul amarnya. Kehendaknya Allah. Irodatullah. Amrullah. Karabnya Allah tetap. Tapi karena begitu sempurnanya. Allah menciptakan Rasulullah bohir maupun bakir. Seolah-olah Rasulullah tercipta menurut karab-karabnya Rasulullah sendiri. Seolah-olah. Itu jangan dibuang ke anaknya itu. Kadang-kadang orang gampang ngafir-ngafir no. Sampai gak tahu kalau ternyata yang mengucapkan itu adalah Hassan bin Thabit. Penyair yang hidup di zaman Rasulullah. Hassan bin Thabit kafir bin Aksesat masuk neraka. Buyar pengajian. Cocok ngaji. Gak usah sholat gak perlu. Gak mungkin Hassan bin Thabit masuk neraka. Kita masuk surga itu gak mungkin. Murid terbaik Rasulullah masuk neraka. Lagi tak siapa masuk surga. Hati-hati. Gak ada yang menyamayakan Rasulullah. Gak boleh kita melebih-lebihkan kemuliaan Rasulullah. Tapi ingat kita tidak boleh ngurang-ngurangi akan kemuliaan Rasulullah. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassahidu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsyi juga mengatakan. Aku ini punya rasa gembira akan Rasulullah. Mudah-mudahan rasa gembira ini awet. Bisa aku rasakan sampai mati. Sampai sebagian solihid bermimpi. Berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian orang solih tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Menurut anda bagaimana jika ada di antara umat anda yang senang dengan Rasulullah. Senang dengan engkau ya Rasulullah. Man farihabina farih nabi. Siapa yang senang dengan aku, aku senang dengannya. Beruntung, super beruntung. Beruntung di atas keberuntungan. Kapan kita bisa senang kena Rasulullah. Nanti di akhirat kita akan tahu manfaat daripada senangnya kita kepada Rasulullah. Manfaat daripada cinta kita kepada Rasulullah. Nanti mereka yang mengurangi-urangi kemuliaan Rasulullah. Mereka akan tahu. Maturot, malapetaka, celaka yang mereka terima akibat ucapan mereka. Rasulullah sama seperti kita. Mereka akan tahu putih di akhirat. Kalau kita sudah tahu seperti ini. Nih, kemudian ada yang mencaci nabi. Ada yang merendahkan Rasulullah. Ada yang gambar Rasulullah. Gambar Rasulullah. Walaupun dalam rangka menghormati Rasulullah. Itu diharamkan. Kenapa? Nggak mungkin kita bisa melukiskan secara sempurna akan kemuliaan Rasulullah. Kita ini dilukis sama orang. Itu masih ada pendapat yang mengatakan haram. Lagi mana melukis nabi? Kita ini dilukis. Nggak mungkin plek sama kita. Lagi mana untuk Rasulullah. Kita ini nganteng nggak sih? Dilukis. Kadang-kadang gara-gara lukisannya. Gara-gara kau itu menulis. Kata, nganteng di mana sih? Rasulullah. Nggak mungkin sudah. Nggak mungkin. Dalam hadith Bukhari. Disebutkan. Perempuan-perempuan Nasrani di Etubiah. Habasyah. Itu dalam gereja mereka. Mereka menggambar. Melukis akan orang-orang soleh dari kalangan mereka. Ulama-ulamanya mereka, mereka gambar. Kemudian mereka tanya kepada Rasulullah. Gimana hukumnya ya Rasulullah? Maka panjang hadithnya. Di akhir hadith beliau mengatakan. Mereka orang-orang yang melukiskan. Orang-orang soleh. Menurut mereka. Kemudian tempat kuburnya dijadikan masjid. Dijadikan gereja. Jadi tempat ibadah. Mereka ditempel di situ. Lukisan-lukisan orang-orang soleh. Mereka adalah orang-orang yang terburuk. Di sisi Allah SWT. Itu orang soleh. Dan bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Kalau kita tahu. Begitu mulianya Rasulullah. Terus. Masa ketika Rasulullah disinggung. Rasulullah dibuat karikatur. Tahu gak karikatur? Karikatur itu bukan lukisan. Bukan lulis saja. Lukisan biasa. Karikatur itu lukisan. Lukisan gambar yang dijadikan lelucon bahan tertawaan. Itu makna karikatur bisa dibuka di Wikipedia. Kalau sudah Rasulullah dibuat. Masa gak ada kerantek dalam hati? Saya mau tanya. Kalau kita dicaci orang tua kita. Dicaci guru kita. Jam detang. Bisa tidur. Bisa kita lupakan. Mukanya orang yang mencaci orang tua kita atau gurunya. Bisa makan enaknya. Bisa nyenyak tidurnya itu. Pertanyaannya kenapa? Ketika dicaci Rasulullah kita bisa makan enak. Tidurnya nyenyak. Bahkan mungkin sekarang kita sudah lupa. Gak ada sikap dari kita. Maaf. Memang kita punya akhlak belum baik. Tapi. Bukan berarti akhlak kita belum baik. Kita gak boleh marah kan. Orang yang mencaci Rasulullah. Gak nyambung. Saya mau tanya. Sholat sampai khusyuk. Apa nunggu khusyuk baru sholat? Sholat sampai khusyuk. Bukan. Gak tahu khusyuk. Gak usah sholat. Kamu akhlaknya gak baik. Kalau ada orang kafir nyacik Nabi. Gak mau. Masih untung. Di tengah tidak baiknya akhlak kita. Kita masih punya cinta sama Rasulullah. Masih isok ngamu. Orang lain. Wis akhlaknya gak api. Gak ngamu. Gak ngereken. Kadang-kadang mungkin orang sekarang. Melihat rame-rame. Apa itu? Ini loh. Mercon ngilok no Nabi Muhammad. Ngilok. Oh Allah. Oh Allah. Ada orang kafir bikin karikatur dari Muhammad. Oh Allah. Oh Allah. Coba bapakmu sini. Sopo kok kurang acar. Coba gurunya kamu. Sopo. Kurang acar. Gak kira bisa turun. Kenapa bimbat. Oh Allah. Oh Allah. Hati-hati. Jadi. Bukan berarti. Karena kita belum bisa meneladan Nabi. Dengan baik. Kemudian kita gak boleh marah. Kita tetap marah. Bukan berarti. Kalau kita ini belum bisa khusyuk. Tapi sangat terus percuma. Soalnya. Bukan. Bukan. Di satu sisi. Kita perlu koreksi diri. Kita memang akhlaknya kurang baik. Kurang sempurna dalam peneladanan. Tapi. Di sisi yang lain. Kalau kita bisa marah. Syukur. Alhamdulillah. Siudu cinta berarti. Siudu kata. Dalam hati. Tapi. Cacian terhadap Nabi. Itu sudah menjadi sunnatullah. Di zaman Rasulullah hidup. Banyak penyair-penyair kafir guresh. Yang mencacian. Rasulullah. 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 Ya masih ada. Apakah para sahabat kurang akhlak. Kok sampai orang-orang kafir guresh. Bicacian Nabi Muhammad. Dengan syair-syair. Nah. Itu sudah menjadi sunnatullah. Dan sudah menjadi kewajiban buat kita. Untuk marah. Marah karena Allah. Al-hubfillah. Wal-luhubfillah. Min awthaqi ural iman. Cinta karena Allah. Marah karena Allah. Itu adalah termasuk. Kata Nabi SAW. Ikatan iman yang paling kuat. Hati-hati. Kalau kita gak marah. Karena Allah. Loh. Nabi Muhammad kan rahmatanil alami. Buat Nabi Muhammad. Dikasih pilihan oleh Allah. Kalau ada yang mencacikan. Ya Rasulullah. Kamu diberi pilihan oleh Allah. Engkau diberi pilihan. Apakah mau ngeladeni. Membalas. Apakah. Ataukah mau. Memaafkan. Pilihan. Tapi kalau buat kita. Apanya kita. Untuk memaafkan orang yang mencacikan. Apa halnya kita. Kalau kemuliaannya kita. Dicaci sama orang. Memaafkan kita. Rasulullah. Dibuat karikatur. Maaf. Kek bopo. Kalau kamu yang dicaci. Ngamu. Apakah kamu lebih mulia daripada Rasulullah. Rasulullah. Buat kita bukan hak pribadi. Syiar agama. Syiar agama. Sama kalau ada orang. Nyue-nyue Al-Quran. Sama kalau ada orang. Kafir masuk masjid. Nencingi masjid. Itu sama hukumnya. Tidak ada hak buat kita. Untuk mengatakan. Wish Jarno. Masjid. Gakinajis. Gara-gara Uyue. Jarno. Tidak ada hak. Suwet. Di suwet-suwet Al-Quran. Wish Jarno. Rahmatanil alamin. Coba kamu. Kalau dijaci. Mana rahmatanil alamin. Hati-hati. Nabi bisa. Nabi harus ada marah dari kita. Masalah ekspresi marahnya bagaimana. Bebas. Cuma yang paling penting tidak merasa paling benar. Itu saja. Saya heran. Kenapa si demi Rasulullah kita ini masih susah bersatu. Demi Rasulullah. Pemimpin alam semesta dunia akhirnya. Kok kita ini susah untuk bersatu. Yang mungkin ekspresi kemarahan kita dengan cara boycott. Silahkan. Legal boycott. Dalam sislam. Ada hadithnya. Panjang kalau saya sedang sebut. Dalam kitab Al-Muqaba'ah Al-Iktisodiyah. Karya Sheikh Khalid bin Abdul Tashahrani. Disebutkan dalam zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat namanya. Sumamah bin As-Sal. Sumamah bin As-Sal itu. Pernah sekali waktu memboycott. Sumamah bin As-Sal dari daerah Yamamah. Yamamah ini tempat yang subur akan gandum. Sekali waktu kafir kuresh. Berbuat macam-macam terhadap muslimin. Maka. Sumamah bin As-Sal. Mengatakan. Sebagai ancaman kepada. Orang-orang kafir kuresh. Dengan mengatakan. Aku tidak akan kirim gandum. Satu biji pun kepada kalian. Sampai Nabi ribo. Sampai Nabi ngasih izin. Boycott itu namanya. Kalau kita mungkin. Bukan boycott gandum. Boycott duit. Apa perlunya mereka produksi macam-macam. Kalau ternyata gak ada yang beli. Sementara umat Islam di dunia. 2 miliar. 1,8 sampai 2 miliar. Tangsa pasarnya mereka. Kalau kita boycott. Itu bisa menjadi wajib buat kita. Ada yang boycott. Ada yang turun ke jalan. Ada yang introspeksi diri. Nah iya. Saya ini kok kurang akhlak ya. Kurang baik ya. Selahkan. Tapi alal gulwahid. Seharusnya seija sekata. Seharusnya sepaham. Karena tujuannya sama. Tidak merasa. Saya yang paling menang. Kamu ini akhlaknya buruk. Tapi kok marah. Tidak bisa. Kamu ini sik melarat. Kok sedekah. Masa begitu. Sedekah sampai kaya. Kamu ini akhlaknya belum baik. Kok dakwah. Begitu. Belum soleh kamu ini. Jangan dakwah. Begitu. Bukan. Sholat sampai khusyuh. Sedekah sampai kaya. Dakwah. Sambil memperbaiki diri menjadi orang sholat. Marah. Walaupun kita belum menjadi orang yang berakhlak. Walaupun kita belum berhasil menjadi orang berakhlak. Di sisi lain. Ada hal yang harus kita benai. Di sisi yang lain. Ada kewajipan yang harus kita lakukan. Ini berbenturan dengan syariat. Ini berbenturan dengan syariat. Ada lagi yang mengatakan. Itu kan yang digambar bukan Nabi Muhammad. Yang digambar itu kan. Bukan sosok Nabi Muhammad yang kita yakin. Nggak usah marah kita kadang-kadang. Ya sama. Kalau misal saya nggak tahu kakeknya kamu. Nggak tahu mbahnya kamu. Nggak tahu bapaknya kamu. Tak gambar. Saya jadikan bahan tertawaan. Bahan lucun. Guyonan. Guyonan. Ngamuk nggak? Ojo ngamuk. Ojo ngamuk. Ojo ngamuk gitu loh. Insya Allah kamu dapat syafahnya bapaknya ngamuk. Nggak dapat syafahnya Rasulullah tadi. Enak banget kok ngomong. Itu kan mereka gambar. Menurut pemahaman mereka. Yang pemahaman mereka yang mereka gambar. Nggak kita yakin. Ojo ngamuk. Aduh. Kok ingin ini kok? Ya Allah. Melus. Demi Rasulullah. Saya nggak bisa bersatu. Ya sudah. Sudah. Sekiamat. Sudah dekat. Ya ini sudah memang. Demi Rasulullah. Sempurna-sempurnanya orang. Saya nggak esok. Alal galwahid. Alasofin wahid. Nggak tahu. Nggak tahu. Mau diapakan lagi. Mudah-mudahan selamat kita semua. Makanya. Nggak heran kalau Rasulullah bilang apa. Fitnahnya ulamaksu. Itu lebih berbahaya buat umatku. Daripada fitnahnya dajjal. Dajjal baca kahdi selesai. Kalau fitnahnya ulamaksu. Bingung kita. Si jingnya lana kono. Si jingnya lana kono. Bingung kita. Si benar. Si indi. Bahkan sebetulnya ini betul. Ini betul. Ini betul. Asal tidak merasa paling betul. Selesai. Selesai. Mau demu. Silahkan. Yang penting. Taat syariat. Taat aturan negara. Tempat sasaran. Misal demu. Di kerbotaan besar Perancis. Balang-balangi macam-macam saya. Ya nggak boleh. Tetap nggak boleh. Kemudian sweeping. Terhadap orang Perancis. Ayo kita sandera. Sampai mercon minta maaf. Misal gitu. Kalau nggak minta maaf. Kita penggal kepalanya. Nggak boleh. Tepat sasaran. Musuhnya itu siapa. Selesai. Abdunggobin Unes. Sohabat Nabi. Itu pernah manggal kepalanya. Orang mencacin Nabi Muhammad. Terus Abdunggobin Unes. Sahabat Nabi nggak punya akhlak. Sahabat Nabi. Adakah kita lebih berakhlak. Daripada sahabat Nabi. Tahu lagi sudah. Kita harus buat apa. Untuk demi Rasulnya. Kita nggak bisa. Wistahat. Melaku diwi-dwi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mana ada. Oh yuk. Akar dari satu pohon itu. Cuma satu akarnya itu. Mana ada. Semua itu punya akar. Satu pohon. Akarnya banyak. Tapi semua punya fungsi yang sama apa. Menopang kekuatan pohon tersebut. Mana ada. Pohon. Pohon lebih kuat. Tapi akarnya cuma satu. Di bawah kanan. Nggak ada. Kalau seandainya kita. Demi Rasulullah bisa bersatu. Selesai. Nggak gampang dibentur-bentur. Kena akhirnya. Hal itu. Mudah-mudahan. Kita dikuatkan cinta kita oleh Allah SWT. Kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mengulihkan. Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah. Bukan cinta yang berteguk sebelah tangan. Cinta kita kepada Rasulullah. Cinta yang mendapatkan jawaban. Jawaban akan syafaat. Rasulullah. Ampunan diri itu. Dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita akan jangka umur kita semuanya dalam keadaan khair. Walutuf. Wasih. Walafiyah. Fituhatillah. Rasulullah. Amin. Akhiri. Umur kita dengan bungkasan. Rasulullah. Amin. Ya Rabbal Anami. Amin. Amin.